Polemik kebocoran data pengguna Facebook ikut berimbas di tanah air. Selasa lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengirimkan surat peringatan tertulis kedua kepada Facebook atas penyalahgunaan data pribadi oleh Cambridge Analytica. Dalam SP tersebut, Kemenkominfo meminta Facebook untuk segera memberikan hasil audit atas aplikasi dan fitur yang dikembangkan, termasuk bagaimana penggunaan data pribadi yang diambil oleh mitra Facebook. Jika permintaan itu diabaikan, pemerintah berhak menutup sementara operasi Facebook di Indonesia. Namun yang menarik, tidak ada tenggat waktu penyerahan hasil audit. Tidak perlu deadline tanggal. Karena apa? Kita punya kebijakan yang fleksibel. Karena apa? Di Kemenkominfo itu ada peringatan lisan, teguran lisan, kemudian peringatan tertulis. Kita sudah dua kali keluar peringatan tertulis. Setelah itu yang ketiga adalah penutupan operasi sementara. Skandal Facebook dimulai dari bocornya data 87 juta pengguna Facebook di seluruh dunia, termasuk Indonesia, ke pihak ketiga, yakni Cambridge Analytica. Selain menyalahi privacy, kebocoran data ini diduga disalahgunakan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Skandal ini membuat Mark Zuckerberg, pemilik sekaligus CEO jejaring sosial raksasa itu, harus menghadapi kecacaran pertanyaan para senator di Parlemen Amerika Serikat selama berjam-jam. Zuckerberg pun akhirnya meminta maaf. Esther Kramer, Rio Pramas, dan melaporkan untuk NET.